Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, sempat dari semuanya Kali ini kita lanjutkan video tutorial kita Ada satu pertanyaan ke saya Pak, bagaimana kalau saya misalkan Menggunakan video conference-nya tidak menggunakan Big blue button yang ada di e-learning Artinya saya menggunakan fasilitas yang lain Apakah itu zoom, ataukah itu tumbling Ataukah itu pakai Google Meet Agar kita mudah Karena kalau pakai zoom, timelink, dan Google Meet Atau aplikasi video conference yang lain Kita harus men-share Apa nama itu Link video conference kita Ke mahasiswa Maka Kalau tidak melalui outlaw Itu akan mungkin agak lebih Ya mungkin kita bisa lewat Wea group dan sebagainya Tapi itu akan kelewat nantinya Alangkah baiknya Kalau itu kita linkkan dengan di e-learning kita Caranya apa? Gampang untuk sekalian Jadi pertama adalah Kita siapkan dulu Meeting kita di mana? Di zoom, atau di tumbling, atau di Google Meet Mau disiapkan dulu saja Kemudian kita siapkan di sini Di e-learning kita Itu misalkan di tatap muka Ke 10 ini Saya tambahkan video conference Tapi saya tidak menggunakan Big blue button Saya menggunakan yang lain Caranya gampang Kita tambahkan saja Ini Add an activity or resources ini Kita klik Terus kemudian Kita pilih Apa? Yaitu Kita pilih label Nah di label ini Kita klik Kita klik Oke Nah kalau sudah Baru kemudian kita Di sini kita kasih keterangan dulu Misalkan Ini Video Conference Video conference Lewat Zoom Pada Tanggal Ya sekian Blah, 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 ya Silakan Ya Misalkan Silakan Silakan Klik Link Berikut Gitu ya Misalkan gitu ya Berikut Nah Kita masukkan link Gitu ya Di sini ada pilihannya Ada pilihan Link Kita juga bisa Masukkan Rekod Kita bisa melakukan video Juga bisa Rekod videonya Gitu ya Kita masukkan di sini link Linknya ini Ada link ini ya Ada link seperti ini Kita Klik link ini Nah nanti kita disuruh memasukkan Linknya Gitu ya Cara yang Cepat Itu adalah Kita masuk ke zoom kita Misalkan kita masuk ke zoom kita Nah ini zoom kita Nanti Zoom-nya itu adalah Bagus kalian masuk ke Di sini ya Nanti masuk ke My account Gitu ya Misalkan Saya buat dari awal ya Nah ini masuk ke zoom kita Ini nanti bagus kalian login Setelah login Nanti akan muncul begini Nanti Klik yang my account ini Gitu ya My account Terus kemudian Nanti Kita lihat di meeting kita Meeting Meeting gitu ya Nah nanti Ini kita lihat Previous meeting Previous meeting Yang sudah pernah kita lakukan Misalkan ini Saya mau ini Link kita ini kan Misalkan ini Ini salah ya Ini yang lainnya Sudah ini misalkan Untuk pembelajaran Apa gitu ya Kita klik Ini meeting kita Yang sudah kita buat Kita susun Jadwalnya Kemudian nanti di sini Kita mendapatkan Ini kan Join URL nya ini Nah Untuk itu Kita tinggal di Block aja begini Ya Di block begini Kemudian Kita Copy paste Kontor C Gitu ya Kemudian kita balik ke E-learning kita Di sini Kemudian kita Masukkan Kontor V Nah Ini ada pilihan Baik sekalian Open in new window Atau Tidak Maksudnya Kalau Ini tidak kita Setting begini Berarti nanti Begitu Maksudnya Mengklik link ini Itu langsung Muncul Zoom nya Gitu ya Tapi kalau kita Klik ini Open in new window Berarti nanti E-learning nya Kita Itu masih Tidak tertutup Tapi nanti Dibuat Window baru Gitu ya Jadi Pilihan saja Ini Mana yang lebih Enak untuk Babu sekalian Tapi kalau kita Matikan begini Itu nanti Begitu WSY itu Melakukan Apa namanya itu Mengklik link nya itu Maka itu langsung Bisa Tertutup Anunya E-learning nya kita Tertutup E-learning kita Tapi kalau Kita klik Begini Nah itu nanti Akan dibuka Windows baru Gitu ya Saran saya sih Lebih enak kita Open in new window ini Supaya nanti E-learning nya Tetap terbuka Kemudian Zoom nya Juga terbuka Tapi kalau kita Tutup Klik ini Nanti Apa Zoom nya Terbuka Link Apa E-learning nya Website E-learning nya Langsung tertutup Kalau kita Open in new window ini Kita cari Open in new window ini Gitu ya Kemudian setelah itu Kita Create link Nah Sudah Ini tinggal Kita atur Ini Setelah itu Kita Kasih disini Supaya kita Tahu bahwa saya Maksudnya sudah Recap Atau tidak Nantinya Gitu ya Nah kita Klik Save and return To course Nah Ini Sudah Ini Paling nya ini Bisa langsung Dipakai Ini kalau kita Klik ini Nah ini kan Muncul Ya Muncul langsung Kita open Jom Ya Connecting Ke Jom nya langsung Ya Jadi ini sudah Jom nya langsung Siap untuk dibuka Oleh Mahasiswa Gitu Jadi Itu masih Dan kalau pakai New Open in new window Ini masih kita Terbuka Tapi kalau Kita Pilihannya Opsinya adalah Tidak Tidak Kita pilih Open in new window Nanti Alamat Alamat kita ini Langsung tertutup Oleh Jom nya tadi Tapi kalau Di sini Maka nanti Akan Apa Dua window Itu akan berjalan Yaitu window Alamat kita Sama window nya Zoom Jadi saran saya Nanti Bapak sekalian Pilih saja yang Open in new window Baik Terima kasih Itu Jadi caranya Ini untuk Berlaku juga Untuk aplikasi yang lain Misalkan pakai Timlink Pakai google map Dan sebagainya Silakan saja Nanti di sini Ditulis Apa Ditulisnya Pakai zoom Caranya sama Jadi Dengan copy paste Linknya nanti Kedalam sini Jadi nanti Mahasiswa itu bisa langsung Klik ke sini Oke Baik Terima kasih Bapak sekalian Itu dari saya Bagaimana Cara Melinkan Link Zoom kita Di Learning kita Supaya Mahasiswa Lebih mudah Untuk Mengaksesnya Sehingga kita Tidak perlu Kasih Pengumuman Personal Atau Di WAK Sebaginya Cukup Pokoknya Ini Disetting Sejak awal Semuanya Bisa Berjalan dengan Baik Terima kasih Semoga Bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih